Hari Bapak Ibu saya, kita mau sama-sama memuji Tuhan yang Ibu. Terima kasih Tuhan untuk saat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Jika setiap kami yang terjadi. Kau berikan sesuatu yang terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Tidak nanti selatik bawahmu. Ku percaya kuasa-mu memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kamu dah dimengerti. Lewati cowokan. Ku tetap percaya waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Ku percaya kuasa-mu memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kamu dah dimengerti. Lewati cowokan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak makasih Tuhan untuk saat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kehadiranmu Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami percaya kasih anugerah Tuhan menyertai kami ya Tuhan. Kami juga menyertai Tuhan keluarga Pak Hendro ya Bapak di tempat ini ya Bapak. Saya percaya Tuhan. Sertai Tuhan setiap acara yang ada Tuhan. Pemakaman ini Tuhan menyertai dari awal hingga akhirnya ya Bapak. Berkati Ampamu ya Tuhan. Yang Ampamu menyampaikan isi hati Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah Bapak ibu saudara kita tahu bahwa. Kadang kita tidak tahu waktu Tuhan itu bagaimana. Tapi yang perlu kita tahu bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Jujur. Tadi malam itu sebetulnya saya sama Jeffrey itu mau ketemu sama Pak Hendro. Karena Pak Hendro pernah ngomong kan. Pak Oi nanti besok. Waktu Natal nanti pas repret. Nanti saya mungkin mau pakai mobil. Saya memastikan. Tadi malam itu memastikan. Pak Hendro bisa pasti pakai mobil. Nanti kami mau nitip orang itu kan. Ternyata kemarin kan saya kemalaman. Kita meeting kemalaman. Akhirnya saya tuh sudah punya pemikiran sama Jeffrey. Kalau enggak malam ini. Ternyata memang waktu Tuhan bicara ternyata beda Bapak ibu saudara. Nah kita melihat Ayub mengalami banyak hal juga. Tapi Ayub tahu tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Itu yang terbaik. Di dalam Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Tetapi aku tahu penebusku. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak padaku. Mataku sendiri menyaksikannya. Bukan orang lain. Hati salubariku merana karena rindu. Bapak ibu saudara Ayub di tengah-tengah kesulitannya. Dia tahu bahwa setiap waktu-waktu penderitaannya. Dia tahu Tuhan itu pasti tetap ngasih yang terbaik Bapak ibu saudara. Nah ada satu orang yang bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby ini lahir dengan buta sejak lahir Bapak ibu saudara. Sejak lahir dia ngalami kebutaan. Nah waktu dia lahir ngalami kebutaan. Itu karena kesalahan dari dokter. Ternyata dokternya melakukan hal yang salah. Mal praktek akhirnya dia lahir buta. Dia pernah diwawancarai oleh seseorang. Apakah kamu menyesal dengan kebutaanmu ini? Lalu dia mengomong seperti ini. Sebagai seorang Kristen saya tahu bahwa Tuhan itu baik. Saya tidak pernah menyesal dilahirkan dengan saya itu buta. Mungkin saya tidak bisa melihat keindahan dunia pada waktu ini. Tetapi satu hal yang bisa saya lihat di dalam hidupku adalah. Suatu saat yang pertama kali yang aku lihat adalah Allah atau Tuhan itu sendiri. Mungkin saya tidak bisa melihat hal-hal yang indah di dunia ini. Tapi saya percaya dengan kebutaanku ini. Tuhan punya maksud waktu saat nanti. Hal yang pertama saya lihat di surga adalah ribadi Tuhan itu sendiri. Bapak ibu saudara, percayalah di dalam hal-hal yang mungkin kita mengalami yang tidak enak. Ada satu rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita Bapak ibu saudara. Saat ini mengertilah bahwa Tuhan itu sangat baik atas hidup kita. Kalau Fanny Krosby ini tahu tentang hal yang terbaik dalam hidupnya. Ayib juga tahu yang terbaik dalam hidupnya. Percayalah kita juga perlu tahu apapun di dalam kehidupan ini. Tuhan pasti punya rencana yang baik. Amin. Bapak ibu saudara, kita sama-sama berdoa. Bapak, makasih Tuhan untuk saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Pak Hendro saat ini Tuhan sudah melihat Tuhan. Sudah menemukan Tuhan ya Bapak saat ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan segala sesuatu yang dialami Tuhan oleh keluarga ini. Segala sesuatu yang baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sangat baik ya Bapak buat Pak Hendro dan keluarga ya Bapak. Kami percaya Tuhan kasih karunia Allah itu menyertai keluarga ini ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan dari tepul kembali menjadi tanah dan rok kembali kepada Allah yang menaruniakannya ya Bapak. Beganti ya Tuhan setiap kami semua. Beganti keluarga yang ditinggalkannya ya Bapak. Serahkan Tuhan di dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Alleluia. Amin.